Nanti kita akan unboxing Ketal Gear Seven Swords KW-nya dari Seven Swords MB Ini part-part yang adanya nih Apa aja setiapnya Setiapnya saya gak apa Coba sebutin Ini kan mainannya Anda Pedang gede banget Ini pedang Ini tameng Pedang Pedang ini Pedang, pedang dua Pedang gede banget Ini katar dua Ini pengganti pedang Penggantinya Ini pasang buat lutut Buat pasang katarnya Terus ini Dalamnya ya Jadi seperti biasa Kalau Gundam Metal Bill Dapat Base-nya Buat berdiri Dapat ini dua Saber-nya Saber dua Sini pedang-pedangannya Iya Dua Sekarang kita ke Main Attraction-nya Itu adalah Gundam Itu sendiri Ini Gundam KW Tapi rasa ori Beneran ini Sumpah bagus banget Ini tanduknya kemana kan Itu deh nih Oh tanduknya dipisah Oke Nanti kita pasang aja ya Sekarang kita lagi ngomongin Ke barangnya Jadi Build quality Udah kayak MB kan ini kan ya Iya Udah sama Kayaknya sih udah mirip-mirip ya Paling plastiknya doang Beda bahan MB Kalau ngomongin artikulasi ya Seperti biasa Artikulasi Gundam MB ya Cukup bagus Keren Jadi sekarang kita lebih ngomongin Ke bahannya Kalau kita lihat sih Bahannya oke banget ya Untuk ukuran KW Dan harganya ini kemarin Sekitar 1 jutaan Dikal-dikal juga ada kan Dikal-dikalnya bagus ya Detail-detailnya tuh ya Jadi bagus lah Apa Untuk harga yang hampir setengah Harga aslinya Tapi Sepertujuh Sepertujuh Karena sekarang ini 7 juta Oh Yang Seven Sword Sekarang harganya udah 7 juta Ini Istimewa banget Jadi bagi yang suka Gundam Robot besi Dan pengen punya Seven Sword Ini worth it banget ini Walaupun KW Tapi keren Hidup KW Mantep banget Mantep 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 Jempol 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 Baik Badan ketop Ngapain aku mau yang rekam bang Ya Baik Sampai jumpa lagi dengan Kristen Goh Stay Broke by Toys